Ternyata AKP Irfan Widianto yang pertama kali mengakui ada CCTV pada Kapolri. AKP Irfan Widianto disidangkan sebagai terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir J. Dialah polisi peraih Adi Makayasa yang berpangkat paling rendah dan paling mudah yang terseret kasus perintangan penyidikan ini dibanding para terdakwa lainnya. Dia juga satu-satunya terdakwa yang berada di luar Divisi Propam. Dia saat itu bekerja di Baris Krim Polri. Pada persidangan 16 Desember 2022 terungkap bahwa AKP Irfan Widianto lah yang pertama kali mengungkap kepada pimpinan Polri atau dalam hal ini Kapolri bahwa ada rekaman CCTV. Pengakuan itu dia sampaikan karena dialah orang yang menerima perintah dan menjalankan pengamanan CCTV. Saya tidak kuasa menolak perintah berjenjang, kata Irfan. Irfan juga menyebutkan bahwa dia melapor pada pimpinan Polri tentang CCTV itu pada 22 Juli 2022 atau 3 hari setelah pengacara keluarga Brigadir J Komarudin Siman Juntak melaporkan pembunuhan berencana. Dia mengklaim artinya dia membantu pengungkapan kasus ini. Berikut pernyataan Irfan Widianto yang dia sampaikan saat menanggapi kesaksian dari bekas Brigadir Jenderal Hendra Kurniawan. Kemudian selanjutnya izin yang mulia terkait melaporkan kepada pimpinan Polri yang tadi disampaikan oleh Saudara Saksi bahwa hal tersebut dilakukan pada tanggal 21 Juli. Itu adalah saya yang pertama kali membuka fakta ini kepada pimpinan Polri. Siap, tanggal 21 Juli yang mulia. Siap. Bukan yang mulia, maksudnya ini memberikan pernyataan bahwa Siap, tanggal 22 Juli. Tadi saksi menyampaikan tanggal 22 Juli yang mulia. Siap. 22 Juli. 20 Juli tadi saya pampaikan. 20 Juli siap. Mohon izin hal ini berkaitan dengan Siap. Mohon izin yang mulia. Siap. Siap, maksudnya saya ingin menyampaikan bahwa Laporan kepada pimpinan Polri adalah saya yang pertama kali membukanya yang mulia. Sementara itu dilakukan tanggal 21 Juli dan LP Komarudin Simanjuntak perkara 340 itu tanggal 18 Juli yang mulia. Berarti 3 hari setelah ada LP itu, saya sudah melaporkan fakta yang sebenarnya. Dengan asumsi seharusnya, dengan fakta yang kami laporkan kepada pimpinan Polri, Itu sudah bisa membantu penyidikan yang dilakukan oleh baraskrim terhadap LP 340 yang mulia. Bukan yang mulia. Maksudnya, saya melaporkan kepada fakta ini kepada pimpinan Polri tanggal 21 Juli. Sementara Siap, yang mulia. Siap dipanggil, yang mulia. Siap. Siap, betul, yang mulia. Iya, betul. Betul, yang mulia. Sementara, LP Komarudin 340 itu tanggal 18, berarti 3 hari setelah LP terbit, Saya sudah melaporkan, atau kami sudah melaporkan hal tersebut kepada pimpinan Polri, yang mulia. Siap, saya memberikan fakta terkait di VR ini, yang mulia. Dari awal saya mengambil di perintah siapa. Terima kasih telah menonton!